Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang cara komunikasi yang baik dan efektif. Komunikasi merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh semua orang, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Pertama-tama, mari kita bahas tentang pentingnya mendengarkan. Saat berkomunikasi, sangat penting untuk memberikan perhatian penuh pada lawan bicara kita. Jangan sekali-kali memotong atau mengabaikan apa yang mereka katakan. Sebaliknya, cobalah untuk memahami perspektif mereka dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Selanjutnya, mari kita bahas tentang arti dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh dapat memberikan banyak informasi tentang perasaan dan niat seseorang. Cobalah untuk memperhatikan bahasa tubuh Anda dan lawan bicara Anda selama berkomunikasi. Misalnya, jika seseorang menunjukkan tanda-tanda kecemasan atau ketidaknyamanan, cobalah untuk mengubah cara berbicara atau memberikan perhatian ekstra pada topik yang dibicarakan. Selain itu, cobalah untuk menghindari penggunaan kata-kata yang memicu konflik atau merendahkan lawan bicara. Selalu berbicaralah dengan sopan dan menghormati pandangan orang lain. Jangan mengambil sikap defensif atau menyerang saat terjadi perbedaan pendapat. Tetapi, cobalah untuk mencari solusi bersama. Terakhir, mari kita bahas tentang pentingnya klarifikasi. Saat berkomunikasi, pastikan bahwa Anda dan lawan bicara memiliki pemahaman yang sama tentang topik yang sedang dibicarakan. Jangan asumsikan bahwa orang lain memahami apa yang Anda maksud. Selalu klarifikasi dan pastikan bahwa pesan Anda sampai dengan jelas. Nah, itu dia beberapa tips untuk berkomunikasi dengan baik dan efektif. Ingatlah untuk selalu mendengarkan, memperhatikan bahasa tubuh, menghindari konflik, dan melakukan klarifikasi. Semoga tips ini bermanfaat dan dapat membantu Anda dalam berkomunikasi dengan lebih baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton!